Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 7 Plus dengan kasus macet di tampilan recovery mode karena tadi terlalu banyak aku coba untuk Bypass iCloud pada iPhone ini dan beberapa kali gagal akhirnya iPhone terjebak dalam posisi recovery mode Oke kita siapkan kabel data dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk file firmware dan flash toolnya sudah aku siapkan disini kita install dulu 3U tool sebagai flash toolnya langsung aja kita double klik untuk menjalankan installer aplikasi 3U tool ini yang kita install ini adalah aplikasi 3U tool versi baru sementara di Windows sudah terinstall aplikasi 3U tool versi lama dan tidak akan aku hapus maka aku pilih menu don't uninstall saja selanjutnya kita tunggu sampai proses installing aplikasi 3U tool ini selesai untuk proses installnya kita membutuhkan jaringan internet jadi pastikan lagi komputer yang kita gunakan sudah terhubung ke jaringan internet karena memang untuk proses flashing firmware pada iPhone dibutuhkan jaringan internet sampai nanti tahap setup iPhone ini setelah proses flashing nya selesai untuk semua bahan yang kita butuhkan dan yang kita gunakan pada video tutorial kali ini sudah aku taruh link downloadnya di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan teman-teman pelajari dulu bagi teman-teman yang belum paham cara install 3U tool silahkan bisa cek link tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk aplikasi 3U toolnya sendiri sekarang ada dua versi yang bisa kita jalankan yaitu versi lama dan versi baru yang kita install ini adalah yang versi baru oke kalau sudah terinstall langsung kita klik menu launch dan kita tunggu sampai aplikasi 3U toolnya berjalan untuk firmwarenya sengaja kita download terpisah dengan maksud meminimalisir jika nanti ketika proses flashing nya error kita tidak perlu mendownload ulang firmware nya oke selanjutnya firmware sudah kita siapkan link download firmware nya juga sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian iPhone kita coba nyalakan lagi tadi standby di tampilan recovery mode kemudian mati sekarang kita coba nyalakan dan masih tetap dalam posisi recovery mode langsung kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data sampai terbaca oleh 3U toolnya pada notifikasi device is connected kita klik ok kemudian disini langsung aja kita pilih menu go flash selanjutnya pada halaman flashing di aplikasi 3U tool ini kita pilih menu select local firmware kemudian kita pilih menu import dan kita arahkan di mana tadi kita menyimpan firmware nya kebetulan tadi aku simpan di desktop kemudian di folder bahan dan ini dia firmware nya kita pilih kemudian kita pilih open sampai terimport download pada 3U tool opsi di bagian bawah 3U tool nya kita pilih yang quick flash mode saja kemudian iPhone bisa kita letakkan lalu kita pilih menu flash muncul notifikasi AC flash reminder kita klik lagi menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan untuk durasi normal proses flashing firmware pada iPhone memakan waktu sekitar 15 menit tapi seperti biasa ya untuk video tutorial pada channel magelang flasher selalu kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu jadi mengapa iPhone ini terjebak dalam posisi recovery mode sebelumnya iPhone ini mengalami kasus terkunci iCloud nya kemudian kita lakukan Bypass iCloud menggunakan ROM fw tool tool gratisan untuk Bypass iCloud ternyata beberapa langkahnya gagal dan iPhone menjadi terjebak dalam posisi recovery mode di video tentang Bypass iCloud yang sudah kita posting kemarin banyak teman-teman yang berkomentar jika gagal pada langkah tertentu intinya untuk Bypass iCloud ya jika gagal kita ulangi lagi saja jika terjadi error pada iPhone nya maka kita bisa flashing ulang firmware nya dengan metode seperti ini Oke untuk proses flashing nya sudah selesai dengan keterangan congratulations clean flash completed kita tunggu sebentar sampai muncul logo Apple di layar iPhone nya untuk proses flashing nya sudah betul sudah selesai tinggal kita lihat hasilnya saja jika nanti iPhone ini bisa pulih kembali maka akan kita coba untuk membaipas ulang iCloud nya lagi sementara ini kita masih menunggu dan perhatikan sudah muncul logo Apple di layar iPhone nya dengan tampilan garis loading di bagian bawah logo Apple nya tinggal kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai setelah proses loadingnya selesai iPhone akan masuk ke tampilan kunci layar seperti ini dengan keterangan iPhone locket to owner karena memang ketika melakukan proses flashing pada iPhone tentu saja jika pada iPhone tersebut sudah terlogin ID iCloud maka kita akan diminta untuk melakukan verifikasi ID iCloud dan juga kata sandinya setelah proses flashing nya selesai untuk mengaktifkan iPhone ini biasanya langsung kita tekan tombol home nya saja namun karena pada iPhone ini tombol home nya rusak maka cara untuk mengaktifkannya adalah kita bisa matikan dulu iPhone ini kemudian kita Nyalakan baru bisa kita lakukan setup seperti memilih bahasa memilih lokasi dan selanjutnya oke jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan flashing pada iPhone apapun serinya diperhatikan dulu ID iCloud nya jangan sampai lupa teman-teman bisa cek melalui website iCloud.com untuk memastikan ID iCloud nya adalah benar baik itu username ataupun kata sandinya oke ini dia iPhone sudah menyala langsung aja kita pilih bahasa kemudian kita pilih wilayah dan kita tunggu sebentar sampai proses mengatur bahasanya selesai kemudian kita lanjutkan setup nya jadi kasus awal iPhone ini adalah terkunci iCloud nya kita coba untuk bypass iCloud menggunakan aplikasi gratisan yaitu aplikasi ROM FW ternyata beberapa langkahnya mengalami kegagalan sehingga iPhone ini terjebak pada posisi recovery mode dan kita ulangi dari proses flashing firmware nya saja kebetulan untuk posisi terkunci iCloud nya adalah di tampilan hiloscreen dengan halaman iPhone dikunci ke pemilik seperti ini oke sampai disini iPhone sudah normal ya secara software karena sudah kita lakukan flashing full firmware dari kasus terjebak di recovery mode sekarang iPhone bisa sampai ke halaman login iCloud selanjutnya akan kita coba untuk bypass iCloud nya kembali oke terima kasih sudah menyimak video ini wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa